Kostum Doraemon Setelah semua persiapan di lokasi selesai, saya pun langsung meminta Tri, menghubungi sepupunya untuk membawa tulis datang ke lokasi eksekusi pelamar. Ya? Oke, yuk. Thank you ya. Target sudah berada di lokasi, semua tim pun bersiap. Waktu sudah mulai masuk ke kostum Doraemon, awalnya sih masih biasa, sampai sudah dipasang penutup kepalanya. Di situ yang memang cuacanya panas, makin panas pas sudah ketutup rapat semua. Sampai baru berapa menit saja sudah keringetan bercucuran. Dan di situ deg-degan banget sih. Yang lainnya sudah di depan ya, semua siap-siap. Siap-siap, Tri juga sudah di posisinya nih. Sulis lagi baca petunjuk pertama ya. Hei, beb. Ini aku lagi megang baling-baling bambu ya. Kalau Doraemon kan digunain buat mempersingkat jarak biar cepat sampai. Nah, kalau hubungan kita nggak perlu baling-baling bambu, karena jarak itu nggak bisa ngebuat atau mengurangi rasa sayang dan cinta aku ke kamu. Nah, sekarang kamu jalan terus ya. Masih ada beberapa penak peniklil Raymond yang akan kamu temuin lagi nanti. Oke? Dia lagi ke tangga menuju ke petunjuk ketiga nih. Hai, beb. Ini aku lagi megang senter ajaibnya Doraemon. Yang biasanya digunain sama Doraemon itu buat memperbesar dan memperkecil suatu benda. Terus, kalau di hubungan kita, itu ibaratnya besar-kecilnya masalah. Itu buat jadi proses pendewasaan hubungan kita. Nah, sekarang kamu bisa gunain senter ini. Kedepan kamu ada pintu kemana aja. Kamu senterin pintu itu buat untuk tahu next step-nya. Suis udah megang senter ya. Dia menuju pintu ajaib nih. Sub indo by broth3rmax Hai, beb. Pasti kamu kaget ya? Tahu gak ini suara siapa? Gak nyangka kan bakal dibuatin kayak gini? Aku harap kamu suka ya sama pernak pernik Doraemonnya. Beb, kamu inget gak? Waktu pertama kali kita bertemu di tahun 2008. Terus, kamu cuekin aku, sampai akhirnya kita bertemu lagi di tahun 2012. Dan, aku kasih bunga buat kamu. Sampai akhirnya aku deketin kamu, terus kita jadian, eh, sehari kemudian kamu malah putusin aku. Tapi, perjuangan aku gak berhenti sampai di situ. Karena aku yakin, suatu saat nanti, kamu bakal jadi teman hidup aku. Beb, gak kerasa ya? Hubungan kita udah hampir 4 tahun. Buat aku, itu udah lebih dari cukup. Buat ngeyakinin hati aku, bahwa kamu adalah perempuan yang tepat buat masa depan aku. Segala hal udah pernah kita lewatin sama-sama. Dan, mudah-mudahan hari ini, menjadi sebuah langkah yang baru buat hubungan kita. Karena, kamu diciptakan Tuhan untuk melengkapi aku. Terima kasih telah menonton! 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 Ya kalau kamu udah nyamperin kesini berarti jawabannya iya, cuman belum tentu juga sih, kalau misalkan emang kamu iya, pengen nikah sama aku, kalau memang iya, kamu bisa ambil cincinnya. Dan kamu pakai sendiri gak apa-apa. Alhamdulillah, diterima. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Kalau kita ngomongin soal cinta, banyak ungkapan, banyak rasa, dan semua menjadi satu dalam sebuah akhir yang bahagia. Bicara cinta, dimelamar jawabannya. Beb, jujur ya, aku masih gak nyangka banget kamu bisa begini. Dari dulu sampai hari ini, ini hal yang paling gak pernah terpikir sedikitpun sama aku. Ya bisa dibilang ini hal paling romantis yang pernah ada yang kamu lakuin buat aku. Ya mungkin gak akan bisa dilupain ya. Makasih banyak ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.